Kita menuju Gampung Petani Kelulut, ini masuk ke dalam, dari jalan asfal Medan Badaci jauh masuk ke dalam. Menuju ke Kecamatan Piratimur, ini jalannya seperti ini kondisinya, banyak lubang-lubang seperti ini. Jadi, ini guys, kita menuju ke desa Petani Kelulut. Oke, guys. Ini lihat guys, ini sarang madu, asli, itu kantong-kantong madu. Itu lagi, lagi, jaman-jaman, orang lalu rumah, orang lalu rumah, orang lalu rumah, orang lalu rumah. Tutup kembali. Tutup kembali. Ini dia sudah cepat, ini. Ini sudah sedar. Sudah, ini sudah sedar. Pintu masuk, ini dia. Ini pintu masuk. Angkat. Itu dibuat sendiri sama lebah. Pintu masuknya. Taruh itu di atas. Itu lagi, Pak? Ini ya. Bagusnya. Itu di atas, itu bukan sarang burung. Itu sarang lebah, itu kelulut. Mangga pun berbuah. Banyak kali buahnya ini, Pak. Ya. Ini kan, eh. Ini sudah banyak yang jatuh. Kalau tidak banyak yang jatuh, tidak muat cabangnya ini, Pak. Karena ada... Kalau ada ini, Pak. Ini itu buahnya besar. Itu manfaat membudidayah lebah. Kemangat dihaya ketuk. Jadi dua, dia dapat. Dapat madu, dapat buah mangga yang mantap. Dia pasti buka. Itu ya. Ini guys. Ini enggak patuah ini, Pak. Ini enggak marah dia. Ini, guys. Kita lihat gambar ke depan, Pak. Gigi dia. Kalau yang itu enggak. Awas, Pak. Awas. Jadi, guys. Ini dia. Ini adalah sarang lebah. Maduk. Untuk menghasilkan maduk lulut. Ini lebah linot Aceh. Kampung ini banyak petani kelulut. Oke, guys. Mantap. Itu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini seperti celengan. Celengan di sinilah menghasilkan madu. Ada celengan di setiap rumah penduduk. Di sini saja ada sarang sekitar hampir 50 sarang. Ini cukup banyak, guys. Oke. Ini sarang peninggung juga, ini. Kepat dipasang di depan rumah. Jadi, lebah mulut ini tanpa sengat. Ini dipasang ke depan rumah. Ini rumah. Dan itu anak-anak sedang bermain. Lima duit. Ini sarang lebah, ini. Sarang lebah ini seperti sebuah celengan. Yang selalu menghasilkan madu kelulut. Dan pemasarannya pun cukup mudah. Itu kesehatan cukup bagus, guys. Mari kita lihat hasil dari sarang-sarang kelulut tadi. Kita lihat hasilnya di dalam. Ini madunya, guys. Ini madunya, guys. Kita lihat hasil itu, ini madunya, guys. Ini ada empat stoknya yang luar biasa, nih, ya. Pak Jerry Geng. Ini dari sarang-sarang tadi. Nah, ini, guys. Ini pak Ali, ini. Ini kedua tani. Luar biasa. Linot, Aceh, Udun, Cub, Mutia. Mantap. Berarti, nih, guys. Ini adalah madu-madu hasilnya. Ini warna hitam. Ini, ini lagi. Ini berapa banyak. Satu diri gen berapa, nih? Berapa berat, nih? Nah, ini yang hitam, nih, ya. Mantap, guys. Hasilnya luar biasa. Berat. Jadi, luar biasa, sih. Dan juga yang warna hitam, begini, nih. Ini warna hitam. Aduh. Nah, ini. Madu asli. Ini warna hitam. Asli punya barang, nih. Untuk kesehatan. Jaman kor... Pandemi Corona. Itu botongnya, Pak, di belakang. Sangat bagus, ini. Bagaimana biasa. Berat, nih. Satu diri gen berapa liter, Pak Ali? Lima liter. Nah, ini lima liter. Unum, Pak. Yang itu empat, tuh. Yang penuh. Yang penuh, lima liter. Ini. Oke, guys. Empat. Ini yang hitam. Nah, ini... Kisaran empat liter, Pak, ya? Iya. Ini empat liter. Yang penuh, dia. Penuh, seperti ini. Ini lima liter. Ya, ini lima liter. Ini lima liter. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh. Dua puluh. Iya. Dua sembilan, tiga puluh dua liter. Sudah ada stok, tuh, luar biasa ini. Ini untuk stok, kita terus ini, Pak. Kita stok madu, karena untuk pelanggan kita jangan sampai putus madu mereka, kan? Iya. Jadi kita stok. Memang ini barang itu stok. Iya. Begitu kita kekurangan barang, langsung kita panel lagi, Pak, untuk stok. Iya, betul, betul. Banyak, Pak, ya? 32 hitam. Oh, yang ini yang hitam, Pak? Iya, iya. Nanti dia akan keluar bulan tujuh, lebih hitam dari itu, Pak. Oh. Kalau ini kan masih hitam anggur, ini, Pak. Oh, iya, iya. Nanti hitam kopi, ini, Pak. Oh, hitam lagi, ya? Nah, kalau ini yang bulan lima, ini, Pak. Kalau yang warnanya putih ini macam ini, Pak, ini panennya kita ini bulan tiga, nih, Pak. Bulan tiga, ya, seperti itu, Pak. Bulan tiga, ya, Pak. Bulan tiga, bulan empat, seperti ini, Pak. Masuk dia bulan empat, bulan lima, dia kayak gini, Pak. Berubah-ubah, ya? Warnanya berubah-ubah, Pak. Iya. Ini kalau udah masuk bulan lima ke enam ini, Pak. Iya, 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 iya. Nanti masuk bulan tujuh ke delapan, dia lebih hitam dari ini, Pak. Oh, lebih hitam lagi, Pak. Ha, lebih hitam daripada madu dari ini. Sampai bulan sepuluh, Pak. Iya, iya. Bulan sepuluh, sebelas, bulan dua belas, bulan satu, baru warnanya madu, dia seperti ini, Pak. Balik lagi, ya? Iya, balik lagi warna kayak gini. Makanya kalau madu ini, Pak, sebenarnya rasa berubah setiap bulan, ya, Pak. Iya. Rasa, warna, aroma, dia tetap berubah-berubah. Iya, iya. Nah, setiap bulan dia berubah, ya, Pak. Iya. Bisa asam, bisa pahit, bisa manis. Tergantung bunga yang sedang kembang, Pak. Iya. Musim bunga apa, gitu. Iya, musim bunga apa, atau dia memang karena propolisnya ini, Pak. Perubahan propolisnya di dalam. Iya, iya. Ha, dia lebih kepada perubahan propolisnya. Oh, iya. Ya, kalau ketuaan propolisnya sudah tua, dia nanti akan warna hitam, Pak. Betul-betul. Hitam perkara ini. Mantap. Ini, ini master penjelasan Pak Muhammad Ali, ini master ketua tangi, Linod Aceh, dari Utun Cimudia. Utun Cimudia. Pirakmi Timur, Aceh Utara. Masternya, Pak. Iya, iya. Cara, rasa, dan kapan musim warna yang berubah-ubah. Iya, iya. Kalau kita orang awam, ya enggak. Kita tahu. Iya, dia bisa berubah-ubah, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, botol-botol untuk penjelasan. Paling, Pak, di drop. Lalu, jok. Ya. Iya. Cukuran kecil, jenaga. Lalu, jok. Nah, ini, madu yang lalu. Maksudnya, ini, rumput. Nah ini madu yang warna agak cut hitam Ini hitam, ini hitam anggur Kalau yang kuih, ini hampir ditampakan Terima kasih